Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke di channel aderian 29 pada kesempatan kali ini saya akan buatkan lagi video simulasi pemasangan paket super lengkap lama hapaket P1 20W terus ada saklar ciri fixan yang juga dilaksanakan dua mode PNP Honda PCC 160 yang akan kita kirim ke daerah Cikarang Barat pemesanan dari Omawal dan disini yang terbaru adalah seperti biasa di bagian bracketnya ini khusus untuk Honda PCC 160 ya jadi bracket ini difungsikan untuk pemasangan lampu atau kempewan di bawah headlamp cuman yang berbeda adalah di bagian penempatan bracketnya yaitu ada dua baut penyangga di bagian depan dan juga bagian belakangnya nah jadi untuk hasilnya seperti ini ya ini untuk posisi pemasangan di sebelah kiri kalau kita lihat dari depan ini untuk baut di bawah headlamp bagian depan yang bagian kanan kiri kalian nanti diganti ya menggunakan seperti ini dan bautnya sudah saya buatkan menggunakan yang terlihat halus juga supaya lebih kuat dan di bagian belakang ini kan bawaannya tidak ada kliennya ya jadi tinggal dikasihkan ini lalu di bagian sininya langsung dibaut dari atas begitupun ini posisi sebelah kanan ini posisi belah kiri ini kalau untuk dari depannya ya karena merequest untuk low beamnya warna putih maka posisinya kabelnya ada di bagian bawah kalau untuk posisi low beam warna kuning tinggal dibalik saja untuk posisi kabelnya yang berdiri di bawah timbiran ke atas terus lensa juga di putar supaya posisi cut off tetap di bagian atas tidak si menyilaukan dari lawan arah ya nah ini hasilnya seperti ini dari awal sudah kita rakit seperti ini supaya nanti sampai di sana supaya lebih mudah untuk pemasangannya untuk saklar kiri fixen sendiri ini kita menggunakan saklar fixen original PNP yang sudah kita PNPkan di Honda PTK 60 ya terutama seperti biasa di sini kita buatkan ada empat sekun dua untuk switch ramp satu lagi untuk switch starter dan di bagian sini ada modul untuk memfungsikan lampu utama ini untuk soket bagian headlampnya ini ini yang arah ke headlamp ini satu lagi eh sorry ini arah ke kabel bodi yang menempel di headlamp ini yang arah ke headlampnya pokoknya ini PNP ya jadi satu ke soket di headlamp satu lagi soket yang nempel ke kabel bodinya lalu dari saklar kiri fixen ada keluar kabel soket dua pin seperti ini ini langsung disambungkan ke bagian soket dua pin yang ada di release saat ini yang sudah saya kasih keterangan nomor satu juga lalu ada tiga soket bisa klihatan juga ini mengganti soket bawaan dari Honda PTK 60 ada soket 6 pin soket 9 pin dan soket 4 pin terus yang terakhir bisa kabel ada yang ada sekun seperti ini ya ini tinggal disambungkan saja ke kabel negatif yang kita buatkan terpisah seperti ini untuk memfungsikan dari modulnya ini wajib dipasangkan ke bagian bodi masa atau bodi besi di bagian motornya lalu disini ada saklar dua mode disini sesuai request honornya ingin menggunakan atau pemasangannya yang nanti ada di bagian baut atas handle ram kiri ini sudah saya kasih berkatnya seperti ini terus disini ada soket tiga pin yang tinggal disambungkan saja ke bagian release set soket tiga pin juga yang sudah kita kasih keterangan nomor dua dan yang terakhir disini ada soket empat pin ya soket empat pin ini ini nanti tinggal disambungkan saja ke bagian soket empat pin yang ada di release set yang yang sudah kasih kita kasih keterangan juga nomor tiga ini sama-sama nomor tiga juga lalu yang pasti ada kabel positif aki nanti disambungkan ke bagian sini ya sekun yang sudah kita sediakan di bagian sini lalu disini kan ada dua kabel untuk arus negatifnya ya jadi satu untuk saklar key fixen satu lagi untuk di leset ya untuk se fungsinya sama sama-sama untuk memfungsikan kalau untuk di leset fungsinya untuk lampu-lampu tembak negatif lampu tembak dan juga negatif resetnya untuk memfungsikan deset dan kebetulan disini ada orderan tambahan atau pemasaran tambahan flasher yang sudah kita panjangkan kabelnya kurang lebih satu meter sesuai request onernya dan ada pemasangan juga di bagian kabelnya kita kasih dioda supaya tidak error dan yang pasti dari driver kapal MP1 ini langsung disambungkan ke bagian masing-masing lampu ya di sini ada soket yang langsung ke bagian lampunya kanan kiri nanti seperti biasa untuk penyambungannya harus melihat dari tanda panah ini dan tanda panah yang di sini oke nah nanti akan kita lanjut untuk simulasi pengetesan cahayanya jadi nanti di bagian positif kaki kita harus kasih arus negatif ke saklar negatif ke reset terus input positif menuju ke bagian saklarnya jadi di bagian soket 4 pin ini ada kabel warna oranye ini input positif menuju ke bagian saklar nah disini sudah saya kasih arus ya jadi untuk positif kaki ini untuk negatif relacet terus negatif di bagian lampu input positif menuju ke saklar nah jadi seperti biasa untuk fungsinya maka pas kita menyalakan di bagian low seperti ini maka nyala putih yang menyala pas kita haik ke atas seperti ini maka lampu kuning yang menyala pas kita menyalakan pas beam maka yang nyala bersamaan akan menyala seperti ini oke ini kalau posisi on ke lampu utama bagian high beam baru bisa kita menyalakan seperti ini tanpa menyalakan lampu utama maka di bagian high beam tidak akan berfungsi itulah perbedaannya antara pas beam dan juga high beam fungsinya sama tetapi cara pemakaiannya yang berbeda nah kalau kita coba tes ya untuk cahayanya nah jadi nah ini untuk hasil cahayanya low beam warna putih high beam warna kuning pas kita nyalakan low beam warna putih pas beam pas kita nyalakan high beam kuning pas beam pas kita posisi off seperti ini kita pas beamkan seperti ini oke ini sangat simpel sekali dan juga fungsional dan yang pasti di bagian bracketnya disini kita menggunakan bracket khusus untuk Honda PCX160 ya jadi kalau bracket ini tuh tidak bisa dipakai di PCX150 untuk sementara ini mungkin di depannya ada bracket yang terbaru untuk pemasangan di lampu pemasangan lampu di bawah headlamp seperti ini ya ini untuk Honda PCX160 ada bracket terbarunya seperti ini dan lebih kuat lebih kokoh dan juga untuk posisinya itu lebih presi bagian cahayanya karena menggunakan dua baut di bagian belakang dan juga di bagian depan nah sekali lagi ini request khusus dari owner nya ya jadi ini tidak include untuk paketan yang biasa kita buatkan tetapi ini request khusus ada pemesanan flasher send LED dan ada penambahan kabel kurang lebih sekitar 1 meter di bagian dalamnya sudah kita sertakan atau pemasangan dioda untuk mengurangi resiko error di bagian alarm untuk cahaya sendiri opsional ya jadi tidak harus lebih warna putih bisa juga lebih warna kuning jika memang di daerah teman-teman itu memang lebih sering berkabut atau hujan tetapi lampu putih pun memang untuk harian juga bisa kita pergunakan dengan baik ya jadi tergantung request dan disini kita membuatkan low beam warna putih sesuai request owner nya oke cukup sekian untuk review pemasangan video simulasi pemasangan seri paket super lengkap lampu HP MP1 20 watt pemasangan ada di bawah headlamp dan pemesanan bracket khusus untuk kedudukan saklar 2 mode yang pemasangan ada di bagian handle sorry baut handle sebelah kiri atas pada kesempatan kali ini jika ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar ataupun bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi untuk pemesanan pemasangan bisa langsung kontak WhatsApp saya yang ada di kolom deskripsi juga di nomor 0812 2750 7229 untuk lokasi pemasangan kami sendiri untuk sementara ini masih daerah Tanggrang Selatan tepatnya di jalan Rauh Bunga 15 RT1 RW2 nomor 167 kelurahan Pondokacang Barat Kecamatan Pondokaren Tanggrang Selatan atau teman-teman bisa searching di map lokasi kami yang bernama Rianasoris Motor jangan lupa untuk subscribe like comment dan share video ini supaya saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang perlampuan khususnya di motor dan juga di mobil kurang lebihnya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih